Intro Tahun politik 2019, perayaan Cap Gome di Jambi dilaksanakan secara sederhana. Namun masyarakat Tionghoa tetap antusias melaksanakan perayaan Cap Gome. Perayaan Cap Gome yang biasanya dirayakan dengan meriah oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Provinsi Jambi. Berbeda dengan perayaan Cap Gome di Jambi pada tahun ini karena merupakan tahun politik. Kegiatan Cap Gome diisi dengan ritual sembayang dan doa bersama. Tidak luput arak-arakan patung dewa yang telah menjadi tradisi setiap tahunnya dengan mengelilingi kelentek. Selain itu arak-arakan ini juga dalam rangka menjalin silaturahmi dan kerukunan umat Tionghoa di Jambi. Meski tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, masyarakat Tionghoa tetap antusias menyaksikan secara langsung perayaan Cap Gome. Terlihat ratusan masyarakat berdatangan ke kelenteng. Wali kota Jambi yang turut menghadiri perayaan Cap Gome di kota Jambi juga mengatakan perayaan Cap Gome pada tahun 2019 ini dirayakan dengan sederhana. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena tepat pada tahun politik. Diharapkan dengan perayaan Cap Gome pada tahun politik ini, kerukunan antarumat beragama semakin meningkat. Dan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya di Jambi, dapat berjalan tertib dan lancar. Kami berada di kelenteng Kho-Kengkong, menghadiri undangan festival Cap Gome yang dilaksanakan setiap tahun oleh umat Pohucu. Gabungan dari seluruh kelenteng di kota Jambi ini. Dan tadi ada pawai juga, yaitu menandu, menandu dewanya untuk keliling-keliling di wilayah semutahan beranteng ini. Kegiatan ini setiap tahun selalu dilaksanakan, namun tahun ini dibuat sesederhana mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung setiap tahun, karena ini merupakan perayaan hari besar keagamaan. Dan kami pemerintah, beserta kepolisian TNI juga, akan siap untuk mengamankan, menjaga ketertiban, dan menjaga keacaan kegiatan-kegiatan. Di Jambi, Yia Agustin Triberata TV, Salam Tidak.